Tim Nas Jepang menjalani laga persahabatan pertama pada tur Eropa mereka menghadapi Jerman di Volkswagen Arena, Wolfsburg. Di luar dugaan, Jepang berhasil mempermalukan sang mantan juara dunia di hadapan pendukungnya sendiri pada pertemuan pertama kedua tim setelah Piala Dunia 2022 lalu. Statistik menunjukkan tim tuan rumah unggul telat dalam sisi penguasaan bola yaitu sebesar 68 persen, berbanding Jepang yang hanya mencatatkan ball position sebanyak 32 persen. Namun, secara mencengangkan Jepang berhasil membuat 11 shot on target dari 14 percobaan tembakan, berbanding 3 shot on target tim tuan rumah dari 11 percobaan tembakan. Junya Ito berhasil membawa keunggulan untuk tim tamu pada menit ke-11 melalui tembakan kaki kanannya yang menyasar sudut sempit pada sisi kiri gawang Marc-Andre terstegen. Tidak tinggal diam. Jerman langsung merespon balik melalui Leroy Sane yang membawa laga kembali imbang 1-1 setelah berhasil mengeksekusi tendangan mendatar yang menjebol sisi kanan gawang Keisuke Osako. Ayase Ueda kembali membawa tim Samurai Biru unggul 3 menit berselang setelah menerima umpan dari Junya Ito melalui sisi kiri pertahanan Jerman. Keunggulan 2-1 untuk Jepang bertahan hingga akhir babak pertama. Di penghujung babak kedua, tim tuan rumah yang belum kembali merespon akhirnya dihukum melalui gol telat dari Takuma Asano pada menit ke-90 setelah menerima umpan dari Takefu Sakubo Usai. Kedua pemain tersebut berhasil menembus barisan pertahanan terakhir tim tuan rumah. Aotanaka melengkapi penderitaan Der Panzer melalui gol headingnya pada menit ke-2 injuri time babak kedua. Tim Samurai Biru sekali lagi membuktikan diri sebagai yang paling unggul atas tim Nas Jerman dengan mengunci kemenangan telat 4-1. Selanjutnya, tim Samurai Biru akan bertolak ke Belgia untuk menghadapi Turki pada laga persahabatan kedua pada 12 September mendatang. Terima kasih telah menonton!